Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya di channel Sibitex Indonesia. Bagi teman-teman yang ingin melakukan upgrade software ataupun firmware, ada baiknya sebelumnya dilakukan untuk backup firmware ataupun software bawaannya. Namun sayangnya beberapa dari STB televisi digital ataupun mungkin untuk receiver parabola tidak memiliki pilihan menu untuk melakukan backup secara langsung dengan menggunakan flash disk. Nah artinya kita harus melakukan backup dengan menggunakan modul atau tools CH341A seperti yang saya pegang ini. Artinya kita langsung mengambil software-nya dengan melalui EPROM yang terdapat di dalam STB ini. Nah kali ini kita akan melakukan backup pada salah satu STB televisi digital yaitu CBM91T dimana untuk CBM91T ini menggunakan chipset Sunplus dan dia itu tidak memiliki menu atau pilihan menu untuk melakukan backup secara langsung dengan menggunakan flash disk tersebut. Artinya kita tuh seperti yang sudah kita sebutkan tadi, untuk melakukan backup ini kita harus ambil software-nya langsung dari EPROM-nya. Untuk melakukannya sebenarnya simple saja, saya sudah menyiapkan beberapa alat, dimana alat yang saya persiapkan tersebut ya sudah pasti disini adalah CH341A. Bagi teman-teman yang belum paham bagaimana cara pengoperasiannya, silakan untuk di browsing saja di channel ini, ada beberapa video yang sudah kita buatkan bagaimana cara penggunaan dari CH341A ini. Nah kemudian ada satu lagi tuh yang paling penting adalah terkait dengan kabel yang kita gunakan. Apabila kita menggunakan kabel USB extension seperti ini, maka pilihlah yang kualitasnya baik dan kebetulan disini saya menggunakan Vention ya merknya disini. Nah itu ada perbedaannya, nah disini saya tuh ada juga yang lain, ini adalah yang biasa ya untuk kabel USB extensionnya. Dengan menggunakan USB extension yang biasa ini seringkali terjadi kegagalan pada saat saya tuh melakukan backup ataupun burning, ataupun misalnya flashing dari software yang ingin saya flashing ke EPROM ya atau ke STB-nya begitu ya. Nah ternyata tuh dipengaruhi oleh kabel USB extension yang kualitasnya tidak baik seperti ini. Nah teman-teman juga seperti itu ada baiknya menggunakan kualitasnya baik seperti Vention ini. Tidak perlu panjang, ini panjangnya hanya 30 cm saja ya. Jadi ini sudah lebih daripada cukup. Baik, untuk membukanya simpel saja, untuk CH341A ini terdapat satu buah baut di sisi bagian bawah. Jadi ini yang kita buka. Dengan menggunakan obengnya itu adalah obeng kembang ya atau bunga. Nah ini sudah terbuka. Nah kemudian selanjutnya tinggal kita congkel saja. Nah saya mencongkelnya dengan menggunakan ini. Ada baiknya tuh menggunakan alat pencongkel seperti ini yang terbuat dari plastik agar bagian pinggir-pinggirnya ini tidak rusak. Nah ini tinggal kita congkelkan saja. Saya akan ambil di bagian sebelah sini. Nah kita bisa ambil di bagian sebelah sini ya. Kita congkel. Nah ini tinggal kita ikutin saja alurnya. Oke ini sudah. Oke, nah ini sudah lepas. Ini kita pastikan dulu. Oke, nah ini sudah lepas ya. Nah jadi sesimpel ini saja. Ini merupakan untuk CBM91T. Untuk EPROM-nya adalah yang ini ya, bagian yang saya tunjuk. Nah teman-teman bisa lihat di situ. Untuk EPROM ini ada bagian tuh yang ada tanda titiknya di bagian pinggir sebelah kiri. Itu merupakan pin 1. Yang akan kita gunakan itu secara berurut-turut adalah pin 1, pin 2, kemudian pin 4, 5, 6, kemudian pin 8. Nah sementara tuh untuk pin 3 dan 7 tidak kita gunakan. Jadi letar U aja seperti itu ya. Nah di dalam hal ini saya akan menggunakannya itu adalah test clip. Karena dengan menggunakan test clip ini lebih mudah ya. Jika dibandingkan dengan menggunakan alat jepit. Karena alat jepit yang saya pakai tuh seringkali terjadi misalnya lepas. Baik, saya akan coba jepitkan dulu ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik, seperti yang teman-teman lihat ini sudah terpasang ya. Kemudian selanjutnya tinggal kita hubungkan saja ke laptop. Dan di sini saya akan menggunakan USB extension. Nah USB extension yang saya gunakan itu adalah menggunakan USB extension keluaran dari Fenshin. Karena kualitasnya memang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan yang lainnya. Nah komparasinya adalah seperti yang ini ya. Harganya yang sangat murah sekali. Nah ini sudah terbuka laptop. Ada pun software flashing yang saya gunakan itu adalah New Programmer versi 2.2.0.10. Bagi yang butuhkan dapat di download di grup Facebook kita. Langkah selanjutnya kita lakukan pendeteksian dari chip app ROMnya dengan cara menekan tombol detect ini. Atau bisa juga dengan menekan tombol tanda tanya ya. Logonya adalah tanda tanya seperti ini. Boleh dipilih salah satu. Kita coba lakukan pendeteksian. Terdeteksi dengan baik ya. Ini adalah chipset yang digunakan. Kita selek. Kemudian selanjutnya kita baca isi dari app ROMnya dengan menekan tombol read IC. Kita tunggu sampai dengan prosesnya selesai. Nah ini berjalan ya. Kita tunggu sampai 100%. Terima kasih telah menonton! Baik, sudah selesai. Kemudian kita lakukan langkah penyimpanan dengan cara menekan tombol save file. Silakan ditentukan directory-nya. Nah kita akan pilih dulu directory-nya ya. Oke, kita akan bikin nama dari directory-nya atau folder-nya itu adalah cbm91t. Kemudian disini kita bikin lagi folder-nya itu adalah firmware. Baik, ini kita pakai yang ini. Baik ya, kemudian kita simpan saja ya. Namanya adalah cbm91t. Kita save. Nah, jika lo sudah tersimpan, untuk memastikannya silakan dibuka folder-nya tempat di mana kita menyimpan tadi. Untuk memastikan bahwasannya ini memang tersimpan dengan baik gitu. Nah, directory-nya tadi itu adalah cbm. Oke, dvbt2. Nah ini ya. Nah, ini sudah tersimpan. Ukurannya itu adalah 4MB. Nah, jadi bisa kita perhatikan disini. Di mana untuk manufakturnya itu adalah zbit. Ya, atau zbit seperti ini. Ukurannya itu adalah 4MB. Disini adalah 32MB sih ya. Tapi kalau kita ubah ke megabyte, berarti disini adalah 4MB. Jadi sesimpel itu saja cara untuk melakukan backup dari firmware untuk STB ataupun receiver yang tidak memiliki menu untuk melakukan backup dengan menggunakan flash disk. Jadi harus langsung dari e-prom-nya dengan menggunakan CH341E. Terima kasih. Semoga saja video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai ketemu lagi.